Organisasi Kesehatan Dunia menyebut unit gawat darurat di Rumah Sakit Al-Shifa Gaza sebagai tempat pertumpahan darah. Ini karena banyaknya pasien terluka yang terus berdatangan akibat serangan militer Israel di jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan pada minggu 17 Desember 2023, WHO pun menyerukan bahwa Rumah Sakit Al-Shifa sekarang membutuhkan pertolongan. Bantuan yang diperlukan Rumah Sakit bukan hanya tenaga medis, melainkan juga sebagai pasokan lain termasuk tabung oksigen, obat-obatan, bahan bakar, minyak, serta makanan dan air. Sebelumnya, tim dari WHO dan PBB lainnya telah berhasil mengirimkan pasokan medis ke Rumah Sakit tersebut pada Sabtu 16 Desember 2023. Namun kebutuhannya masih kurang. Ada puluhan ribu pengungsi yang sekarang menggunakan gedung Rumah Sakit dan lahannya untuk tempat pelindung. Karena kelebihan kapasitas, Rumah Sakit Al-Shifa kini kekurangan pasokan pangan, medis, dan lain sebagainya. Pasien dengan luka traumatis bahkan harus dijahit di lantai. Jadi, Rumah Sakit Al-Shifa sudah tidak memperlakukan SOP di UGD. Lantaran staff medis minim dan ruang operasi yang tak lagi berfungsi karena kekurangan, pasien kritis di Rumah Sakit Al-Shifa terpaksa harus dipindahkan ke Rumah Sakit Al-Ahli Arab untuk tindakan operasi. Selain itu, Rumah Sakit tersebut kini hanya bisa melayani 30 pasien cuci darah setiap harinya. Perlu diketahui, hampir semua infrastruktur kesehatan di jalur Gaza terkena dampak akibat serangan Israel sejak perang pecah pada 7 Oktober lalu. Israel menuduh Hamas menjalankan pusat komando di bawah Rumah Sakit yang memiliki perlindungan khusus berdasarkan hukum perang. Meskipun ada penolakan berulang kali dari pejabat Rumah Sakit dan kelompok militan Palestina, tetapi Israel tetap mengindahkannya. WHO bakal memperkuat Rumah Sakit Al-Shifa dalam beberapa minggu mendatang agar dapat melanjutkan layanan dasarnya. Hingga 20 ruang operasi di Rumah Sakit serta layanan perawatan pasca operasi dapat diaktifkan kembali jika diberikan pasokan bahan bakar, oksigen, obat-obatan, makanan, air secara rutin, beserta staff medis yang diperlukan. Saat ini Al-Ahli Arab adalah satu-satunya rumah sakit yang berfungsi sebagian di seluruh bagian utara jalur Gaza, sementara tiga rumah sakit yakni Al-Shifa, Al-Auda, dan komplek medis Al-Sahaba berfungsi minimal. Selain itu, WHO juga prihatin terhadap Rumah Sakit Kamal Atwan. Pasalnya, Kementerian Kesehatan Hamas menyatakan pada 13 Desember, tentara Israel telah menembaki kamar pasien di fasilitas yang terkepung tersebut. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!